Selamat datang kembali di channel ini. Misteri di permukaan bumi memang tidak ada habisnya. Dari keajaiban alam geologi yang mustahil hingga penemuan fosil dan benda kuno yang mengundang konspirasi. Penemuan benda kuno sering dianggap terkutuk, korban persembahan, legenda, atau kejadian tragis yang terjadi di sekitar benda atau fosil tersebut. Beberapa alasan umum mengapa penemuan benda kuno, fosil ini dianggap terkutuk diantaranya melibatkan aspek-aspek seperti warisan budaya, kepercayaan spiritual, kejadian tragis dan kisah-kisah mistis, mitos dan legenda. Pada video kali ini kita akan menjelajahi beberapa penemuan benda kuno, fosil dan lokasi yang dianggap terkutuk di dunia. 1. Odzi Manusia S Odzi atau Oedzi adalah mumi manusia es yang diperkirakan berusia 5.300 tahun. Penemuan arkeologis ini dianggap sebagai salah satu penemuan yang membawa petaka atau kutukan. Ada beberapa orang yang terlibat dalam penelitian Odzi yang meninggal tanpa sebab yang jelas. Seperti kematian Deutsche Welle, seorang arkeolog senior Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia pada saat menulis tentang studinya yang berkaitan dengan Odzi. Faktanya, arkeolog tersebut adalah orang ketujuh yang meninggal dari semua ilmuwan yang meneliti tentang manusia es Odzi dalam rentang waktu satu tahun. Odzi ditemukan pada 1991 di pegunungan Alpen, dekat perbatasan antara Italia dengan Austria. Pada awalnya, mumi tersebut ditemukan oleh seorang turis asal Jerman bernama Helmut Simon. Namun, turis tersebut meninggal akibat badai salju di sekitar penemuan mumi Odzi. Setelah itu, kepala tim penyelamat gunung yang membawa mayat Helmut juga akhirnya meninggal dunia. Ilmuwan dan arkeolog yang meneliti Odzi juga meninggal dunia. Mereka adalah Konrad Spindler dan Rainer Henn. Bahkan, pendaki gunung temannya Rainer Henn juga harus meninggal karena pernah bersentuhan langsung dengan Odzi. Tak cukup sampai di situ, arkeolog lain dan pembuat film dokumenter tentang studi Odzi juga meninggal dunia. Semuanya meninggal akibat pernah bersentuhan langsung dengan Odzi. Banyak peneliti dan masyarakat beranggapan bahwa itu adalah kutukan, tetapi tidak sedikit juga yang menganggap itu hanyalah kebetulan. 2. Tolunmen Tolunmen merupakan mayat rawa yang ditemukan di Denmark pada tahun 1940. Penemuan mumi ini diakini menjadi bukti pengorbanan manusia. Mumi yang diawetkan ini adalah seorang pria yang hidup pada zaman besi, antara sekitar 405 tahun sebelum masehi dan 380 sebelum masehi. Pada hari yang sama sebelum tewas, dia memakan bubur jelai dan ikan yang kemudian digantung sampai dia mati lemas. Para peneliti menduga, kematiannya adalah bagian dari ritual pengorbanan, karena Tolunmen kemudian dikuburkan dalam posisi menelungkup dengan mata dan mulut tertutup rapat. Padahal, kebanyakan orang pada periode ini dikremasi. Sehingga fakta bahwa ia dikuburkan di rawa memberikan kepercayaan pada teori pengorbanan manusia. Menurut Museum Silkeborg, yang merupakan tempat mumi tersebut sekarang dipajang, Tolunmen berusia antara 30 dan 40 tahun ketika dia meninggal dan tingginya sekitar 163 cm atau mungkin sedikit lebih tinggi karena asumsi, tubuhnya yang menyusut di masa lalu. Dia berpenampilan dengan mengenakan topi kulit domba dan ikat pinggang kulit serta masih ada tali yang digunakan untuk menggantungnya di lehernya. 3. Desa Kuldhara India merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Cina. Namun, predikat itu tak tergambarkan oleh Kuldhara, desa kuno di Rajasthan, India. Desa yang dipenuhi dengan ratusan rumah batu dan jalanan berdebu ini kosong melompong karena dikutuk. Pada abad ke-13, Kuldhara menjadi tempat tinggal komunitas Brahmana Paliwal. Dulunya, Kuldhara merupakan desa yang makmur dan dihuni lebih dari 1.500 penduduk. Hingga akhirnya, pada abad ke-19 seluruh penduduk lenyap dalam semalam. Tak ada yang tahu pasti mengapa dan kemana mereka pergi. Hilangnya lebih dari 1.500 orang ini tanpa jejak ini masih menjadi misteri. Bahkan, para sejarawan pun tidak dapat memprediksi kenapa kondisi tersebut terjadi. Legenda menyebut, Perdana Menteri Jai Salmer, Salim Singh, dulunya menindas penduduk desa dengan mewajibkan pembayaran upeti dalam jumlah besar. Suatu hari, ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang merupakan putri kepala desa Kuldhara. Karena ingin mempersunting sang putri, Salim mengancam penduduk lokal jika lamarannya ditolak. Takut dengan ancaman tersebut, seluruh warga desa memutuskan pergi, meninggalkan rumah mereka. Namun, sebelum meninggalkan desa, para penduduk mengutuk desa tersebut bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup di sana. Kutukan tersebut berisi, bagi siapa saja yang bernyali menempati bekas rumah mereka akan mendapat malapetaka dan menghilang dalam sekejap. Kuldhara kini berfungsi sebagai tempat wisata India. Saat matahari terbenam, gerbang Kuldhara ditutup oleh penduduk desa tetangga, karena mereka percaya makhluk gaib akan bermunculan setelah matahari terbenam. 4 Kutukan di Nekropolis Beit Syarim Nekropolis Beit Syarim, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai, rumah gerbang, adalah serangkaian makam batu yang ditemukan di reruntuhan Kotab Syarim. Desa ini dibangun pada abad pertama sebelum masehi dan dianggap sebagai pemakaman Yahudi tertua di dunia. Area tersebut hanya digali sebagian. Pada tahun 2022, para arkeolog menemukan sebuah gua baru di dalam sistem pekuburan. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Tertulis dalam huruf merah darah, dengan ungkapan, Yaakov Hagar bersumpah, untuk mengutuk siapapun yang akan membuka kuburan ini. Ungkapan ini ditulis dengan tinta merah darah, yang merupakan praktik yang umum digunakan untuk menandai kutukan. Yaakov Hagar, adalah nama pria yang berarti, Yaakub Si Proelit. Proelit adalah kelas sosial rendah di Roma kuno. Nama ini menunjukkan bahwa orang yang menulis kutukan ini adalah orang yang sederhana dan tidak memiliki banyak kekuasaan. Kutukan ini sangat jelas dan langsung. Penulis kutukan bersumpah untuk mengutuk siapapun yang membuka kuburan tersebut. Kutukan ini kemungkinan ditulis untuk melindungi kuburan dari orang-orang yang ingin mencuri harta benda atau merusaknya. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang menulis kutukan ini atau apa yang ada di dalam kuburan tersebut. Namun, kutukan ini telah menambah misteri nekropolis Beit Syarim. 5. Terakota Army Tentara Terakota, juga dikenal sebagai Tentara Kuning, adalah koleksi patung-patung prajurit dan kuda yang ditemukan di dekat, Xi'an, Tiongkok, pada tahun 1974. Tentara ini terbuat dari tanah liat dan diperkirakan dibuat untuk melindungi makam kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang. Ada beberapa misteri yang masih belum terpecahkan tentang tentara terakota. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa tentara terakota dibuat untuk melindungi Qin Shi Huang di alam bakar. Teori ini didukung oleh fakta bahwa patung-patung tersebut dibuat dengan sangat detail dan realistis. Namun, ada beberapa cerita rakyat yang menghubungkan misteri tentara terakota dengan kutukan. Salah satu cerita rakyat mengatakan bahwa Qin Shi Huang telah mengutuk siapapun yang mengganggu makamnya. Misteri-misteri ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor, seperti sejarah dan budaya Tiongkok kuno. Cerita rakyat tentang kutukan tentara terakota tetap menarik bagi banyak orang. Cerita ini telah menjadi bagian dari mitos dan legenda Tiongkok kuno. 6. Memakam Raja Tutan Hamun Raja Tutan Hamun adalah seorang Fir'aun Mesir yang memerintah pada era kerajaan baru Mesir. Tutan Hamun atau biasanya ia disebut Raja Tut, merupakan penguasa dari dinasti ke-18 Mesir pada 1333 sebelum Masehi hingga 1324 sebelum Masehi. Penemuan arkeologis berupa makam dan memirata Tut merupakan salah satu penemuan yang dianggap sebagai pembawa sial. Makam Tutan Hamun sendiri ditemukan pada 1922 di sebuah lembah dekat Luxor, Mesir. Makam berusia ribuan tahun tersebut menarik perhatian para arkeolog dan ahli sejarah. Anehnya, beberapa orang yang terlibat dalam penelitian meninggal, dan beberapa di antaranya tanpa sebab yang jelas. Hampir semua makam Raja Mesir memiliki segel yang bertuliskan, kutukan, termasuk makam Raja Tut. Tulisan dalam segel ini berfungsi untuk mencegah seseorang merusak makam-makam. Namun, ada beberapa arkeolog yang berpendapat kemungkinan penyebab meninggalnya para arkeolog bisa jadi, karena bakteri dan virus yang memang bersarang di makam mumi tersebut. Pada saat imun tubuh mengalami penurunan, seseorang bisa terserang virus yang membahayakan. 7. Trompet Perang Raja Tut Ditemukan hampir bersamaan dengan makamnya, trompet milik Tutan Hamun terletak tidak jauh dari lembah pemakaman Raja Tut. Trompet-trompet yang terbuat dari kayu, perunggu, dan perak ini diakini memiliki kekuatan mistis yang sangat besar. Pada zaman Raja Tut, trompet ini digunakan untuk menciptakan sebuah peperangan, dan trompet ini hanya digunakan pada perang-perang besar. Pada 1939 silam trompet ini ditiup dan suaranya direkam supaya seluruh dunia dapat mendengarnya dengan baik. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, Perang Dunia Kedua pecah tak lama setelahnya di tahun yang sama. Tentu ilmuwan tidak serta-merta menganggap bahwa Perang Dunia Kedua terjadi akibat sebuah tiupan trompet. Namun, bagaimanapun, kejadian tersebut telah terngiang-ngiang sebagai sebuah kejadian mengerikan yang dianggap sebagai akibat trompet pembawa sial Raja Tut. Perang Dunia Kedua sendiri dianggap sebagai salah satu perang terbesar karena melibatkan lebih dari 100 juta pasukan militer. Perang itu telah merenggut sekitar 70 juta jiwa dan telah membuka jalan bagi penggunaan senjata nuklir. 8. Pulau Paskah, Chile Pulau Paskah adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah selatan samudera Pasifik. Pulau yang dimiliki oleh Chile ini memiliki luas 163,6 km. Meskipun letaknya cukup terpencil, namun pulau ini amat terkenal, tak lain karena daya tarik akan patung-patung Moai yang banyak terdapat di pulau ini. Moai adalah patung-patung berukuran raksasa yang menyerupai sosok manusia. Patung Moai konon dibangun oleh orang-orang Rapanui di Polinesia Timur antara tahun 1250-1500 Masehi. Moai pertama kali ditemukan oleh bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan dan tak sengaja singgah di pulau ini pada tahun 1722. Patung-patung Moai sendiri terbuat dari abu vulkanik yang berasal dari Ranoraraku. Ada beberapa cerita rakyat yang menghubungkan Pulau Paskah dengan kutukan. Salah satu cerita rakyat mengatakan bahwa orang Rapanui telah dikutuk oleh para dewa karena mereka telah menjadi terlalu serakah dan merusak lingkungan mereka. 9. 5 Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan megah bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini meninggalkan beberapa prasasti yang berisi kutukan. Mayoritas kutukan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tidak taat terhadap raja. Berikut 6 Prasasti tersebut. 1. Prasasti Telaga Batu Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Ancaman tersebut ditujukan kepada siapapun baik para putra raja dan pejabat kerajaan maupun para kerajaan. Dalam Prasasti Telaga Batu tertulis bahwa barang siapa melanggar prasasti tersebut, maka dia akan mati. 2. Prasasti Bumbaru Prasasti Bumbaru ditemukan di daerah Palembang, tepatnya di sekitar pelabuhan Bumbaru. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa. Tidak tertulis tahun dalam prasasti tersebut. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini berisi tentang kutukan dari raja Sriwijaya. Sumpah atau kutukan ditujukan kepada orang yang berbuat jahat atau berhianat kepada D.T. Urwijaya. 3. Prasasti Kota Kapur Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur, Bangka Belitung. Prasasti ini diperkirakan ditulis pada 656 Masehi. Prasasti Kota Kapur berisikan permintaan kepada dewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini juga berisi hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan dan melakukan pengkhianatan terhadap raja. 4. Prasasti Karangberahi Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan lainnya adalah Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi, tepatnya di desa Karangberahi, kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Melansir laman Kemendik Budristek, Prasasti Karangberahi ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi kutukan bagi wilayah yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya. 5. Prasasti Palaspasemah Prasasti Palaspasemah menceritakan tentang keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menduduki wilayah Lampung Selatan. Selain itu, Prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja. 10. Kutukan Timur Timur Leng atau Tamerlen adalah seorang penguasa dan juga penakluk yang amat terkenal di abad 14. Timur merupakan keturunan Turki dan ras Mongol. Selama masa kekuasaannya Turki dikenal sebagai orang yang ambisius dan kejam. Ia berhasil menaklukkan wilayah Asia Tengah dan Rusia. Dalam usahanya menaklukkan wilayah, ia tak segan-segan membunuh. Konon ia telah membunuh 19 juta orang selama berkuasa. Timur Leng ternyata tak hanya terkenal akan kekejamannya, namun juga pada kutukan makamnya. Makam Timur yang terletak disamarkan, Usbekistan terdapat tulisan peringatan yang berbunyi, ketika aku bangkit dari kematian, dunia akan bergetar. Tak hanya itu saja, pada makannya tersebut terdapat peringatan yang berpesan bahwa siapapun yang mengganggu makamnya, akan didatangi penjajah yang lebih mengerikan. Pada Juni 1941, seorang antropolog asal Soviet bernama Mikhail Grasimov menggali makam Timur, mengambil tengkoraknya, dan mengirimkannya ke Moskow. Hanya berselang dua hari setelah pembongkaran makam Timur, Uni Soviet diserang oleh Nazi Jerman pada tanggal 22 Juni 1941. Pada peristiwa penyerangan itu, jutaan warga Soviet tewas. Stalin yang merupakan pemimpin Soviet saat itu akhirnya memerintahkan makam Timur untuk dikembalikan ke tempatnya semula dan dikuburkan secara Islam pada November 1942. Tak lama setelah itu, Nazi Jerman menyerah kalah dan Uni Soviet memenangkan pertempuran. Itulah 10 penemuan arkeologis yang dianggap dapat membawa petaka, kutukan, dan korban persembahan. Bagaimana menurut Anda? Apakah semuanya sebuah kebetulan belaka atau memang kutukan itu nyata? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton video ini.